Selamat siang sahabat pecinta otomotif di seluruh Indonesia bahkan di penjuru dunia Saya dari Bengkel Tomo Prabolinggo kali ini akan menjelaskan bagaimana Prinsip kerja dari alternator atau dinamo amper Dinamo amper, dinamo amper ya Oke, jadi fungsi dari dinamo amper atau alternator ini sendiri adalah Sebagai penyuplai listrik kepada aki Nah listrik disini yang dimaksud adalah listrik DC Dimana sebenarnya sih AC, cuman di dalam disini banyak dioda-dioda Alias perangkat-perangkat elektronik yang sudah dirancang secara khusus untuk menyuplai tegangan aki Biasanya yang disuplai adalah sekitar 13-14V ketika mesin hidup Nah disini saya akan membahas dikit masalah-masalah yang biasa terjadi pada alternator Biasanya itu timbul masalah indikator aki yang menyala pada indikator dashboard ketika mesin hidup Dia itu harusnya mati tapi dia malah nyala itu tandanya ada masalah pada sistem pengisian Pertama yang biasa muncul itu adalah dari puli alternatornya yang pertama harus diperiksa Dimana puli alternator ini yang biasanya menggunakan one way clutch Itu biasanya kalau dia sudah macet atau dia lost itu dia tidak akan bisa maksimal putarannya di dalam Sehingga arus listrik yang dikirimkan kepada aki dia akan berkurang pula Itu yang pertama Yang kedua bisa dicek dulu di bagian IC IC atau brustelnya itu yang kedua biasanya ada di dalam situ sih Kalau IC biasa udah error itunya dalemannya Sehingga tidak bisa memberikan tenaga yang A atau tegangan yang sesuai dengan standar Terus berikutnya tadi yang brustel biasanya itu sudah mulai habis Seperti itu Kalau masalah kumparan dalemannya itu jarang terjadi karena itu terjadi jika sangat parah sekali Cuman untuk lebih pastinya bapak atau ibu sekalian memiliki mobil Bawa saja ke bengkel untuk dipastikan dari mana sumber masalahnya Jangan sekali-kali diatasi sendiri karena itu akan berbahaya dan mungkin akan meremer ke yang lainnya Itu adalah singkat jelas dan padat penjelasan dari pengisian alternator Kemudian kami dari bengkel Toma akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa konsumen kami Melalui whatsapp kemarin Jadi ini yang pertama dari bapak Arvandi Pemilik dari mobil X-Trail T32 tahun 2016 Dimana pertanyaannya adalah Kenapa saat mesin hidup ada gambar aki warna merah Nah seperti yang saya jelaskan tadi Berarti ada masalah pada sistem pengisian Harus dipastikan dulu Apakah memang dari alternatornya itu sendiri Atau dari pulley-nya Atau dari IC-nya Atau dari brustel-nya Kita belum tahu kalau kita tidak melakukan pemeriksaan Dan itu harus dibawa ke bengkel Atau justru malah hanya sekeringnya saja yang bermasalah Itu harus dipastikan dulu Jadi seperti itu jawabannya Jadi jawabannya harus dibawa ke bengkel Dan yang bermasalah Pasti yang jelas Sistem pengisian dari mobil tersebut Yang berikutnya adalah Bapak Putra Pemilik mobil Xenia 2012 Kalau pagi berat starter Nah kalau pagi berat starter Berarti itu yang bermasalah dari sistem aki-nya Dia tidak bisa membangkitkan starter-nya Itu yang pertama Yang kedua bisa jadi dari starter-nya itu sendiri Mungkin starter-nya sudah mulai bermasalah Dan yang ketiga adalah Dari mungkin kekurangan kabel grounding Sehingga tidak bisa mengangkat putaran mesin Cuma sebelum memastikan itu semua Atau kalau itu sudah hidup Tolong dipastikan dulu untuk Anwar terantarannya atau Dinamo pengisiannya Itu mengisi dengan baik di aki Takutnya kenapa? Tidak bisa mengisi baik ke aki Akinya tersedot terus-menerus Akhirnya apa? Akinya akan sewak Jadi seperti itu harus dipastikan dua-duanya Jawabannya seperti itu Yang berikutnya adalah dari Mbak Ica Pemilik mobil Aila Habis parkir di mal Tidak mau hidup sama sekali Indikator speedometernya Sudah bisa dipastikan bahwa itu Tidak ada arus listrik yang masuk ke komputer Arus listrik masuk ke dalam komputer itu Pembangkitnya dari aki Dari aki Nanti ke sekreng kabel Blah-blah-blah Lanjut ke komputer Sampai nyati speedometer Nah itu harus dipastikan dulu Pembangkit dayanya Siapa tahu memang yang pertama Akinya benar-benar suak Tidak bisa bangkit sama sekali Yang kedua mungkin ada kabel Yang digigit tikus atau putus Dan yang ketiga mungkin ada sekreng yang putus Nah itu harus membawa kabel jumper Atau aki Alat pembangkit listrik DC Terus disitu dicoba Kalau misalkan di jumper dia kok mau Sudah otomatis itu Akinya yang bermasalah Setelah akinya sudah diketahui bisa hidup Tolong dipastikan kembali Seperti biasa yang saya jelaskan tadi di depan Pengisiannya tolong diperiksa Kalau memang bermasalah Berarti dia tidak akan 13-14 volt Ketika mesin hidup Jadi kalau misalkan mesin hidup Dia masih 12 volt Berarti itu dia tidak Harus dipanggungkan dulu Mekanik untuk dipastikan Akinya bermasalah atau tidak Dan yang terakhir ini dari Bapak Ardi Pemilik mobil Innova Diesel 2010 Saat jalan Kadang nyala gambar aki warna merah Itu seperti yang saya jelaskan Tadi itu kemungkinan Ada masalah pada brustelnya Soalnya kenapa di dalam brustel ini Ada spring atau pair Dimana pair ini kalau kena putaran Dia fungsinya akan menekan Supaya brustel ini bisa bersinggungan dengan armatur di dalam sini Atau rotornya yang di dalam itu Tujuannya itu Kalau misalkan ini brustelnya sudah mulai habis Atau berkurang Atau mungkin ada kotoran Walaupun ditekan bagaimanapun Dia tidak akan bisa konek dengan baik Sehingga kadangnya Kadang tidak Jadi seperti itu penjelasannya Kemungkinan harus dibongkar dulu Alternatornya Cuma kembali Seperti yang saya jelaskan Bahwa untuk lebih pastinya Dibawa ke bengkel-bengkel Yang segeranya mumpuni Bengkel terdekat saja Tidak ada masalah Jadi seperti itu Empat pertanyaan hari ini Sudah kami jawab dengan singkat Mungkin nanti Kalau ada pertanyaan yang lainnya Teman-teman Atau seluruh pemirsa Yang menyaksikan Bengkel Tomo di sini Bisa langsung memasukkan Di kolom komentar Atau langsung Calling admin kami Via WA Kami pasti akan menjawab Oke Jadi seperti itu Cukup singkat jelasan Padat Sekian dari kami Bengkel Tomo Provinio Dan selamat sore Sahabat penjelitian otomatik Seluruh Indonesia